Laskar Pelangi merupakan film garapan sutradara Riri Riza yang dirilis pada 26 September 2008 dan hingga pada Maret 2009 Laskar Pelangi telah ditonton 4,6 juta orang sehingga menjadikannya film terbanyak ditonton urutan keempat di Indonesia Selain itu Laskar Pelangi juga menyabit 7 penghargaan Festival Film Bandung tahun 2009 Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Andrea Hirata Novel tersebut mengisahkan mengenai kehidupan anak-anak belitung yang memiliki cita-cita tinggi 13 tahun berlalu setelah film tersebut tayang, tentu sudah banyak perubahan yang dialami oleh para pemainnya Nah untuk itu kali ini Mimin akan membahas 10 transformasi pemain film Laskar Pelangi Zulfani Pasha Zulfani Pasha merupakan aktor pemeran ikal dalam film Laskar Pelangi Film Laskar Pelangi juga merupakan debut Zulfani Pasha dalam dunia seni peran Dan pada tahun 2009, pria kelahiran 7 Juni 1997 ini mendapat penghargaan Indonesian Movie Actors Award kategori aktor pendatang baru terfavorit 13 tahun berlalu sejak film tersebut tayang, Zulfani Pasha yang dulu terlihat imut, kini menjelma menjadi pria dewasa dan berusia 24 tahun Selain itu pada tahun 2020 lalu Zulfani Pasha melepas status lajangnya dengan menikahi kekasihnya Vera Pazila Wah langgang terus ya Marcella L. Jolia Kondo Marcella L. Jolia Kondo merupakan pemeran karakter flow dalam film Laskar Pelangi Marcella merupakan wanita kelahiran 22 Mei 1996 di Kuala Lumpur, Malaysia Marcella juga pernah ikut andil dalam film kartun Upin dan Ipin serta Boboiboy Dan pada tahun 2014, Marcella menyelesaikan pendidikannya di London School of Public Relations Saat memerankan sosok flow, wanita yang akrab disapai Jola ini identik dengan rambut sebahu Dan kini Jola tampil menawan dengan rambut panjang Dikutip dari bankkapos.com, diketahui jika Jola saat ini bekerja sebagai general manager secret Dan public relation di hotel Santika Primer Beach Resort Belito Ferdian Pemeran lintang dalam film Laskar Pelangi ialah Ferdian Ferdian merupakan anak tunggal kelahiran 6 November 1995 di desa Selingsing, Gantong Kini Ferdian telah menjadi pria dewasa berusia 26 tahun dan merupakan lulusan Universitas Pasundan, Bandung Tahun 2013, Ferdian menyelesaikan pendidikannya pada jurusan hubungan internasional Selain itu, Ferdian juga terakhir kali terlibat mempintangi film A Man Called A Hawk tahun 2018 Dan untuk saat ini, Ferdian bekerja sebagai seorang marketing staff di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang packaging Yaitu PT Kosmo Makmur Indonesia Ferdian menggeluti pekerjaan tersebut sejak Maret 2019 lalu Levina Susi Selanjutnya ada pemeran Aling, yaitu Levina Susi Dalam film Laskar Pelangi, Aling digambarkan sebagai anak perempuan yang kalem dan cinta pertama ikal Beberapa tahun berlalu, sosok Levina Susi sudah jarang terlihat di pertelevisian tanah air Dan pada bulan Desember 2017, Levina Susi menyelesaikan studinya di Universitas Binanul Santara Empat tahun kemudian, tepatnya tahun 2021, Levina menikah dengan sang kekasih bernama Wilson Selsen Tidaknya itu, saat ini Levina juga tengah fokus pada dunia bisnis sebagai seorang usaha event organizer Levina Susi memiliki empat event organizer Bernama LW Decorations, LW Sangjit Story, Label Floors, dan LW Wedding Organizer Su Hendri Su Hendri merupakan pemeran karakter Akyong dalam film Laskar Pelangi Su Hendri sendiri merupakan pria kelahiran Manggar Belitung Timur pada tahun 1997 Setelah bermain dalam film Laskar Pelangi, sosok Su Hendri ini sudah tak lagi muncul dalam dunia seni peran Setelah memerankan karakter Akyong, Su Hendri sudah tak pernah terlibat lagi dalam membintangi film Dan kini yang telah tumbuh menjadi pria dewasa yang berparas tampan berusia 24 tahun Yogi Nugraha Yogi Nugraha merupakan pria kelahiran 6 Juli 1995 Yogi Nugraha juga merupakan pemain Laskar Pelangi Dimana Yogi Nugraha berperan sebagai Kuchai Kuchai merupakan ketua kelas dalam film Laskar Pelangi Setelah terlibat dalam film tersebut pada tahun 2018 Yogi Nugraha kembali membintangi sebuah film berjudul Mata Dewa Yang rilis pada 8 Maret 2018 Dan kini diketahui jika Yogi Nugraha aktif mengikuti kegiatan wisata Belitung Dan masih menetap di Belitung dan menjaga juga merawat sekolah Laskar Pelangi Febriancia Febriancia merupakan pemeran karakter borek dalam film Laskar Pelangi Pria kelahiran 5 Februari 1995 ini Mengawali masa pendidikannya di SDN 24 Tanjung Pandan Kemudian ia melanjutkan kejenjang SMP di SMP Negeri 2 Tanjung Pandan Pada masa tersebut Febriancia mulai terjun di dunia seni peran Dan membintangi film Laskar Pelangi Tamat SMP yang lalu masuk ke SMA Negeri 1 Tanjung Pandan Lalu merantau ke Depok untuk melanjutkan studinya di Gunadharma University Dan merupakan angkatan 2012-2013 Sama seperti Yogi Nugraha Febriancia juga kini memilih tinggal di Belitung Dan mengurus sekolah Laskar Pelangi Dewi Ratih Ayu Savitri Dewi Ratih Ayu Savitri merupakan pemeran toko Sahara Dalam film Laskar Pelangi Sosok Sahara digambarkan keras kepala Dan menjadi satu-satunya perempuan di kelas Dewi Ratih memerankan karakter Sahara Kala ia bersekolah di SMPN 2 Tanjung Pandan Belitung Dan kini wanita kelahiran 7 Maret 1995 ini Telah menyelesaikan pendidikannya sebagai mahasiswa psikolog Di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Namun selepas membintangi film Laskar Pelangi Sosok Dewi Ratih juga sudah tak terlihat lagi di layar kaca Semenjak perannya sebagai Sahara selesai Suharyadi Syahr Ramadan Suharyadi Syahr Ramadan merupakan pemeran terapani dalam film Pria kelahiran 28 Februari 1995 ini Dahulu bersekolah di SMP 3 Negeri Tanjung Pandan Belitung Dan kini telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gunadharma Selain itu, Suharyadi Syahr Ramadan juga memiliki channel Youtube Yang ia kembangkan sejak tahun 2017 Bernama Catatan Sirama Channel tersebut berisikan aktivitas Suharyadi Syahr Ramadan saat hiking, traveling, mereview makanan Hingga membuat serial pendek berjudul Keluargarama Feris Yamarno Pemeran mahar dalam film Laskar Pelangi ialah Feris Yamarno Feris Yamarno merupakan pria kelahiran 17 Maret 1996 Yang pernah bersekolah di SMP Negeri Nasional Gantung Setahun setelah membintangi film Laskar Pelangi Feris Yamarno lalu menjadi cameo dalam film Sang Pemimpi sebagai mahar Tamat SMP, Feris Yamarno lalu masuk ke SMA Negeri Satu Gantung Dan melanjutkannya ke Institut Kesenian Jakarta jurusan film dan televisi Namun pada 12 Januari 2015 Feris Yamarno mengembuskan nafas terakhirnya di kamar kosnya Yang berlokasi di Senen, Jakarta Pusat Janasa Feris Yamarno dimakamkan di Belitung Timur pada hari Selasa 13 Januari 2015 Dan dikutip dari kapanlagi.com Feris Yamarno pernah mengalami kecelakaan para di tahun 2013 Yang menyebabkan sarafnya terluka Sosok Feris sendiri dikenal sebagai seorang yang optimis Yang bercita-cita menjadi seorang guru ngaji Semoga Feris tenang di alam sana Amin Meski mereka sudah jarang tampil di layar kaca Namun peran mereka dalam film Naskar Pelangi sangat luar biasa Sehingga dapat menyabai 7 penghargaan sekaligus Wah keren Thank you update lovers